Halo salam sejahtera semua selamat datang bertemu kembali dalam channel ini untuk kepesan berita hiburan hari ini saya mengkongsikan kepada anda yang dipetik daripada murai ya sebelum saya tuliskan perkongsian berita ini seperti biasa jangan lupa like share komen dan subscribe channel ini supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang dikongsikan dari semasa ke semasa alha alafa dedah sikap anak-anak suib dengan wati dapat terasa web bahagia anak-anak suib nih tambahnya lagi jurusolek terkenal ini turut mendedakan bahwa dia dapat merasakan web bahagia pada anak-anak suib ketika dirinya tertarias wajah wati di hari pernikahan jujur katakan bukan nak komplain ataupun anak tegur saya dekat sana tiga jam tapi dapat terasa web bahagia anak-anak suib nih tengah-tengah make up dorang nak wati mandikan nak wati suapkan nak wati pakaikan baju so maybe dorang semua amat-amat perlukan kasih sayang seorang ibu dorang pun kecil lagi kan tengok kawan-kawan semua ada mah kalau kita kat tempat dorang pun maybe kita perlukan kita hanya hidup perlu teruskan maybe tak demak sepun susah nak gerak kerja anak terbiar dan anak-anak pula perlukan-perlukan ibu manja dengan ibu kita doakan je baik-baik dedah alha alfa dalam satu kipsin beliau mengatakan bahwa jujur katakan bukan nak komplain ataupun anak heboh saya ada kat sana tiga jam katanya tapi dapat terasa web bahagia anak-anak suib ini kita doakan baik-baik saja buat mereka katanya katanya lagi mereka nak wati pakaikan baju suapkan makan so maybe dorang semua amat perlukan kasih sayang ibu dorang pun kecil lagi tengok kawan-kawan semua ada mah kalau kita kat tempat dorang pun maybe kita perlukan seorang kasih sayang ibu kita yang hidup perlu teruskan maybe tak demak sepun susah nanti kerja anak terbiar dan anak-anak pula perlukan ibu manja dengan ibu nak say masalah dengan ibu kita doa je baik-baik kalau Allah tidak izinkan tidak jadi juga kan insya Allah bahagia dorang sampai bila-bila amin kata jurusolek wati antara komen daripada netizen ya mengatakan bahwa kenapa pakai bulu mata dari awal tidak susah ke nak make up katanya ustaz celup memberi satu lagi komen ketanya fashion kan tak boleh pakai kalau nak sholat wati baru pakai ini dibula bulan ngembang siap-siap sebab nak ini mohon esok korang kiralah sendiri berapa lama bulan ngembang korang kan perempuan macam mana saya tahu saya dengar dia cakap dia taklah sholat katanya jadi itu saja berita hari ini terima kasih jangan lupa like share komen dan subscribe channel ini tekan butang lonceng notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita terkini yang saya akan kongsikan kepada korang dari semasa ke semasa sekian dan terima kasih jumpa lagi semua peminat-peminat ataupun subscribe channel ini sub indo by broth3rmax